GERINDRA HARAP ANIES SANDI TERUSKAN PROGRAM JOKOWI AHOK JAROT Anies Baswa dan Sandiaga Uno segera dilantik menjadi gubernur wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 pada 16 Oktober mendatang Ketua DPP Grindra Ahmad Riza Patria berharap prosesi serah terima jabatan dapat berjalan dengan lancar Tentu tiap kepemimpinan punya kekurangan dan punya kelebihannya Tapi saya kira tidak bijak ya sekarang kita langsung mengevaluasi kepemimpinan 5 tahun yang sebelumnya Sekarang kita ingin prosesi serah terima jabatan, prosesi pelantikan bisa berjalan lancar Ujar Riza di Gedung KPU, CL Imam Bonjol, Jakpus, Jumat, 13 Oktober 2017 Riza berharap janji yang diberikan Anies Sandi selama kampanye dapat terpenuhi Ia juga berharap Anies Sandi dapat melanjutkan dan memperbaiki program yang sudah ada Termasuk program-program mandalan di era Jokowi-Dodo, Basuki Tepurnama, Ahok, dan Jarod Saiful Hidayat Saat menjadi gubernur DKI Dan kita berharap bahwa selama kepemimpinan sebelumnya Janji-janji kampanye Pak Jokowi, Ahok, dan Jarod dulu bisa terpenuhi Ujar Riza Dan tentu juga kita berharap pemimpin yang baru Anies Sandi bisa melanjutkan program-program yang baik Dan memperbaiki program-program yang kurang baik Sambung Wakil Ketua Komisi IIDPR itu Selain itu Riza berharap Anies Sandi bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab Dan memenuhi program-program yang janjikan dengan baik Dan bisa menjadi pemimpin 5 tahun ke depan yang bertanggung jawab dan amanah Dan bisa menjadikan Jakarta yang maju, warganya bahagia Dan program-programnya bisa dipenuhi secara baik Itu harapan kita, kata Riza Jadi kita bukan jadi partai yang menyalah-nyalahkan orang lain Tapi kita lebih baik sama-sama memperbaiki dan meningkatkan program visi-misi ke depan Imbuh dia Terima kasih 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 Terima kasih